Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini masih main anime adventure dan gue dapet daki ya kemarin kan Kemen kan gue udah sempet dapet daki dan gue bilang gue pengen naikin dia Dan sekalian gue evolve, dan ini udah gue evolve Kalian bisa liat daki gue, beduh Start potensialnya A+, Speednya S- sih tapi gak apa-apa lah ya, rangenya A+, pak ya Dan ya dia udah evolve juga Dan ternyata guys, dia ini ngebleed ya Jadi ya sekarang gue pengen liat apakah dia cocok Kalau digabungin sama babangnya ya Sama babangnya si gyutaro ya Kita akan gabungin mereka berdua daki sama gyutaro Kita liat damage-nya kayak gimana teman-teman ya Dan sekalian kita liat si daki juga dia damage-nya berapa Tau gue dia salah satu the best bleeding unit in the game deh Imagine dateng-dateng nanya ada si Hany Yoshino gak? Biarpun ada gue gak ngasih juga sih anjir Oke ya, eh by the way Untuk battle pass, ini dia Fugo teman-teman Eh Fugo tapi siapa sih? Siapa sih? Gue lupa, iya Fugo bukan sih? Gue lupa lah pokoknya dari Jojo Ya si Haze nih Nah ini ntar gue akan coba untuk naikin juga Kayaknya Haze ini bagus Tapi sekarang gue pengen nge-gacha buat tanggen gue dulu ya Akhirnya gue dapet tanggen guys ya Akhirnya dapet tanggen Gue punya beberapa re-roll trade ya Yang gue dapet dari battle pass ini nih Ini worth it banget guys, sumpah Kalau kalian mau spend duit di game ini Spend lah di battle pass ini Premium battle pass ya Ini sangat worth it sih Sangat worth it menurut gue Karena ya lumayan tuh re-roll tokennya dapet 4, 4, 4, 4, 4 Nanti sampe akhir dia banyak banget tuh guys tuh Banyak banget ntar re-roll token tuh Re-roll token lagi, re-roll token lagi Banyak banget Jadi menurut gue yang paling worth it Kalau mau spend duit di sini tuh ya ini Premium pas ini Makanya sekarang kita coba untuk gacha dulu ya Si ini nih, si siapa-apa ya? Si tengen uzui Gue masih punya 20 kali re-roll token Biasanya kalau sambil direkam atau nggak sambil live Biasanya sih oke Biasanya, cuma kayak Kita lihat aja oke Re-roll pertama image Langsung range 3 gak tuh Range 3 gak tuh Tapi nggak mau Gue pengen dapetin unik di dia cuy Karena ini Tenggen uzui salah satu unit paling GG dan meta di game saat ini cuy ya oke Oke Burik, burik Burik, burik, burik Ya ampun kayaknya burik guys Oh sniper Oh sniper Wuh That's Waduh Kayaknya akan gue biarin aja sih Kayaknya akan gue biarin sih Karena ini sniper bagus sih Sniper di Tenggen bagus banget Kenapa? Karena emang dia range-nya rada kurang buat kalau kalian udah lihat Udah lihat showcase-nya Tenggen itu rada kurang cuman di range-nya doang Dan sekarang gue dapetin sniper Which is good gitu kan Berarti gue akan ngegacain Giyutaro aja nih ya Giyutaro gue Sekarang superior 3 Kalau gue bisa ngedapetin Unik Itu pasti OP banget sih Atau kita biarin aja Kita ke Tenggen aja ya Ya wes lah Bodo amat Tenggen lah guys ya Kita abisin di Tenggen aja lah ya Kita abisin di Tenggen Bodo amat Dapet sniper Gak peduli Gue apa Adek Bodo amat Oh my god Reaper Oke GG guys Oke GG Oke Dapet Reaper Imagine Reaper Gila Not bad lah Not bad lah ya Not bad lah Kalau gitu gue akan sekarang gaca di Giyutaro 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 Why not Giyutaro Kita pakein Giyutaro Wah hampir ya gue mau gacain Hulk gue co Mana Giyutaro gue co Mana Giyutaro gue co Sekarang superior 3 Kita abisin aja cuy ya Culing Burik Nimble Burik Range Burik Range Nimble Burik Adep Burik Range Ya abis kah No Waduh superior Gak tau nih Gak tau nih gue abisin gak ya Aduh abisin gak ya Dua lagi cuy Dua lagi cuy Abisin aja kali ya Abisin 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 Oh sniper Sniper Oke gue Stop 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 Ya stop ya Stop Misalnya Mendingan gue kasih ke Iseng iseng aja Iseng iseng gitu kan Iseng iseng kita kasih ke Siapa ya Ini aja deh Daki deh Daki deh Daki Daki Burikan udah buru amat Gak apa-apa Gak apa-apa Ya udah lumayan pak Sniper Ya gila Ini bagus banget nih Giyutaro sniper guys Gigi gaming gak tuh Lumayan banget Ini tanggo Ntar kalian tungguin aja Tango gue reaper guys Tango reaper Anjay Ya kita ternyata ya Oke Yuk Sekarang kita langsung coba aja Daki ya Kita gabungin sama Giyutaro Oke karena Daki ini ngebleed Giyutaro critical bleed Bede ngeri banget Bentar Gue akan pakein relicnya dulu Oke Alright Let's go Kita langsung aja temen-temen ya Kita langsung taro Daki Karena dia bleeding unit Lebih bagus Kalo kita taro di awal-awal Gila range-nya bagus banget sih Kalian bisa lihat gak sih Range-nya bagus banget Gue suka banget Nah ini dia Daki Dia gak multi-hit sih Awal-awal gak multi-hit temen-temen ya Kalian bisa lihat tuh Cuman satu kali Tapi dia ngebleed Lihat langsung Ngebleed Ngebleednya lumayan lama sih Satu Dua Tiga Empat Ya empat tik lah ya Ngebleednya empat tik Not bad banget gak sih Dan dia itu bisa ditaro Nah ini gue taro agak banyak Tunggu bisa lihat Empat Lima bisa kah? Gak bisa Empat ya Bisa taro empat bleeding unit Pak ya Imagine gak sih GG Gaming Dan dia attack speednya lima guys Bagus banget ini awal-awal Buat ngebleeding ya Dibandingkan Dengi Sama ban mungkin kayak sama deh Si Daki ini attack speednya Sama ban mungkin sama kali ya Awal-awal ya Gue gak tau udah berapa ban Cuman yang pasti Ya ini lumayan sakit lah Untuk bleeding unit Awal-awal Demikian 6 ribu lagi 6 ribu tujuh ratus Itu lumayan sakit sih Bentar gue akan naikin hawk gue dulu Karena mengerikan gitu kan Nah oke Sekarang kita akan Taruh Giyu Taro disini ya Kita akan buktikan damage-nya berapa sih Penasaran gue Lihat taruh disini di Giyu Taro pak Buh gila Sakit banget Giyu Taro pak Ngeri Liat nih Liat ya Liat ya Liat di Giyu Taro Hmm 9 ribu Liat padahal dia damage-nya cuman 6 ribu guys Tapi dia nyerang sampe 9 ribu Liat nih Lu Oh gila Ngeri banget bleedingnya Ngeri 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 Oke Sekarang kita langsung aja Gua Spam Gitar dulu apa Nggak usah deh Ntar deh Kita naikin Daki dulu ya Sekarang bisa lihat Daki ini ya Di upgrade yang ke pertama 2200 Langsung 8.900 Kita cepet aja temen-temen ya Attack speednya 5.5 ya Not bad Not bad Piercing OP Wah langsung berubah pak Serangannya Apakah langsung Multi hit Kita lihat oke Upgrade yang kedua 2800 doang Harganya jadi 17.000 damage-nya Dan attack speednya masih sama Range-nya jadi 27 2800 Oh jadi lebih gede pak Circle EOI-nya Ya gak sih Liat Perhatiin Circle EOI-nya Jadi lebih besar Ya Circle EOI tambah besar Dan Serangannya keren Serangannya GG sih Liat barusan nih Zet Dia kayak lompat gitu ya Hmm Alright Masih gak multi hit sih Oke Kita Spam Gitaro dulu deh Gua spam Gitaro dulu deh ya Karena Mengerikan juga nih Gua spam Gitaro Gitaro tuh bisa 4 Gila OP banget Makanya gue bilang temen-temen ya GG banget ini Gitaro Karena dia bisa 4 pak Imagine Oke Kita langsung aja pak Ini kita bikin ke Lasanya deh Supaya kita bisa lihat Attacknya dia kayak gimana Tuh kayak gitu ya Oke Kita langsung upgrade aja 3500 5000 Alright Eh liat tuh Attack speednya udah 5 detik pak Bagus banget sih ini Attack speed 5 detik guys Bleeding Liat tuh Sakit sih Not bad lah ya Oke Update yang kelima Obi Pursuit Obi tuh yang ininya Benang-benangnya dia Bukan benang Siapa namanya sini Selendang-selendangnya dia lah Itu namanya Obi temen-temen ya Harganya 6500 Iya kita coba aja Alright Oke begitu cuy Alright Liat tuh Attack speed Apakah itu multi hit Bentar kita cek Iya kayaknya multi hit deh Kayaknya multi hit deh Kayaknya ya Liat nih Iya multi hit Multi hit Multi hit Iya itu multi hit Gila lumayan banget ya sih Multi hit Bleeding Damn ini emang Ini dikombo sama Giyu Taro Bagus banget sih Sumpah dikombo sama Giyu Taro Ini bagus banget pak Oke kita langsung aja pak Kita upgrade ya Ini aman gak sih belakang Ngeri banget gue Kayaknya anjir Ngeri banget Update yang ke 6 7000 8000 10.000 The 8 Eh kalian liat Kalian liat attack speednya pak 4,6 Anjir kalo kalian mau biarin disini doang 4,6 guys Attack speednya guys Gila banget loh Tepet banget loh itu Kayaknya ban kalah deh Iya fix ini ban kalah sih 4,6 anjir attack speednya Damn bro I mean It's so cool man Ini gak ada trade bagus Apa-apa loh Daki gue tradenya cuman Apa tadi Range 1 Burik banget cu Oke 10.000 8 layer obisies Gak apa lah ya Kalian bisa liat nih Damagenya jadi 2 kali lipat Tapi SP nya 7,3 Gak apa-apa sih Tapi range nya jadi 40 Anjir 10.000 Alright Waduh circle EOI nya tambah gede Dan serangannya Beuh Ngeburn gitu cu Gila tuh Bukan ngeburn sih Ngebleed sih Cuman keliatannya Kayak ngeburn gitu ya Bam Multi hit Liat Ngeri 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 Multi hit Ini update akhir Kayaknya 12.500 Oke Murah ya Murah banget Gak mahal-mahal banget Dan dia bleeding unit Dengan damage 100.000 Guys Bleeding unit dengan damage 100.000 Dan range 41 Lalu circle EOI Segede ini Memang sih Dia gak nyerang fly unit sih Memang Memang tidak tuh Dia tidak nyerang fly unit ya Tapi Still men Sekarang kita langsung Upgrade-in Gyutaro nya Oke Kita bikin Gyutaro nya Ini Disini aja deh Kamu deh Kamu deh Kita naikin Gyutaro Kita liat Wah gila Gyutaro ini ngeri banget Sakit banget loh Liat 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 Loke Loke Ini sakit banget Dari 400.000 guys Liat deh Slut 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 Gila ngeri banget Ngeri banget deh Gila sih Ini Gyutaro Kombo sama Daki GG Gaming Sumpah guys Kalian mesti Mesti punya sih Kombo Kombo mematikan ini Gila man The damage man Look Guys itu 200.000 Hilang guys Langsung guys Kalian liat gak barusan Ngeri banget loh GG Gaming Ini sangat worth it sih Daki Ini kalian bisa dapetin Dari raid temen-temen ya Dia ada change nya 1% Kalau yang di Egg keempat Kalau gak salah Kalau yang terakhir Dia 3% Dan gue dapetnya sih Yang ke Egg keempat sih Yang cuma 1% Gue oke-oke yang kan Gue suka solo tuh kan Tiba-tiba dapet gitu Daki Not bad lah ya Not bad lah Not bad Dan untuk Tenggen Gue akan evolve Nanti kalian tungguin aja Untuk Reaper ya Gila Tenggen Reaper Ngeribet Gak ngerinya Biasa aja sih Reaper sebenernya temen-temen ya Cuman damage nya gede Kalau lawan boss doang Kalau gak ya Paling cuma nambah 15% Kayak superior biasa Temen ya Steel man Reaper man Jadi yaudahlah ya Oke Ya itu aja temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Gue recommended sih Untuk dapetin daki lah ya Karena dia gratisan juga kok Unit gratisan Bleeding Damage nya 100 ribu Attack speed nya Gak jelek-jelek banget lah 7 detik lah temen-temen ya Range nya sih 41 Gokil Sebenernya tadi Giyutaro gue Range nya berapa? 4 buset Giyutaro gue range nya 47 Anjir Kalau jadi sniper Ngeri banget anjir Hey meni ini worth it Worth it banget sih Giyutaro dapet-dapet sniper Anjir Gila Sakit banget Anjir Itu ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton Dan selesai akhir Like jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe-nya mau Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao